hai hai guys welcome back to my channel di video kali ini aku akan bikin roti gulung dengan tiga rasa yang berbeda yaitu coklat keju dan juga ada kacang dan bikin roti gulung ini aku tanpa telur dan juga tanpa susu guys so gimana cara bikinnya Mari kita bikin sama-sama pertama-tama kita siapkan air 120 mili lalu kita tambahkan gula pasir sebanyak 25 gram lalu kemudian kita tambahkan ragi instan 3 gram dan ketiga bahan ini kita aduk dulu sampai gula dan juga raginya larut supaya apa supaya nanti hasil roti gulungnya tidak bau ragi ya guys jadi pastikan raginya larut dulu Oke lalu kita tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi dan juga tambahkan susu bubuk 10 gram dan jangan lupa tambahkan 1 gram bread improver ini harus ya guys karena kita tidak menggunakan susu full cream ataupun telur jadi harus menggunakan bread improver nah kemudian ini kita aduk sampai menjadi adonan yang tercampur rata aja jadi kita aduk aja atau kita uleni sampai adonan rotinya ini menjadi adonan yang tercampur rata atau menggumpal gitu guys nah jadi hasilnya seperti ini nggak usah sampai kalis banget cukup sampai tercampur rata aja karena kita belum tambahkan margarin atau butter Oke setelah tercampur rata baru deh kita tambahkan 20 gram butter dan ini kemudian kita uleni sampai dia halus smooth kalis dan elastis jadi cukup eh memakan waktu mulainnya kalau pakai tangan jadi kalau kalian punya mixer silahkan memakai mixer tetapi kalau enggak punya mixer kalian cukup pakai tangan aja juga enggak papa ini enggak akan bikin tangan kalian berotok juga karena enggak lama ini adonan atau resep roti gulung ini udah cepet elastisnya ya guys jadi kalian ikuti aja caranya pasti elastisnya cepet banget nah kita uleni seperti ini sampai dia menjadi adonan yang kalis elastis dan permukaannya itu halus guys nah seperti ini kalau udah seperti ini ini udah cukup mulainnya kemudian ini kita istirahatkan dulu kurang lebih 20-30 menit ini aku istirahatkan 20 menit karena cuacanya cukup panas oke guys ini udah 20 menit aku istirahatkan dan adonan rotinya juga sudah mengembang kalian bisa lihat ini udah mengembang ya guys nah kemudian ini aku mau kempesin dulu dan aku mau ratakan gitu guys karena nantinya kita letakkan di atas loyang persegi jadi kita pipihkan membentuk persegi gitu guys nah seperti ini usahakan dia membentuk lebarnya selebar dari loyang yang kalian pakai ya guys jadi tipisin dulu biar nanti tingginya itu sama gitu saat di baking nah kemudian letakkan di atas loyang yang udah aku olesi ini dengan mentega di atasnya jadi biar nanti hasil rotinya setelah dipanggang tidak lengketnya jadi kita ratakan aja seperti ini guys nah seperti ini usahakan semuanya rata itu enggak terlalu tebal enggak terlalu tipis jadi harus rata ya guys setelah diratakan kemudian tusuk-tusuk memakai garpu seperti ini supaya hasil rotinya nanti saat dipanggang tidak menggelembung jadi harus ditusuk-tusuk pakai garpu seperti ini nah kalau udah kemudian sebelum dipanggang kita olesi dulu guys dengan susu cair atau kalian bisa pakai air biasa aja hanya untuk membuat si adonan rotinya ini tidak kering jadi pakai air juga bisa pakai susu juga lebih baik kemudian aku mau tambahkan sedikit wijen di atasnya ini opsional karena aku pengen nggak pelin-pelin banget rotinya jadi aku tambahkan wijen di atasnya oke kemudian kita tutup dulu guys ini kita tutup dan biarkan mengembang dua kali lipat kurang lebihnya oke guys ini udah mengembang aku diamkan selama kurang lebih satu jam ini hasilnya sudah mengembang dua kali lipat dan ini siap dipanggang dipanggang di suhu 190 derajat celcius selama 20 menit dan di oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu ya guys jadi untuk ovennya kalian bisa adjust oven kalian masing-masing karena setiap oven itu tidak sama nah ini dia hasilnya guys setelah dipanggang kurang lebih 20 menit hasil rotinya bagus banget warnanya kita balik dulu karena tadi udah diolesi dengan mentega makanya dia nggak lengket kalian bisa lihat ini hasil rotinya itu empuk banget guys tidak kering moist gitu dan ketika masih panas seperti ini nggak usah nunggu dingin kalian bisa olesi dengan butter atau selai apapun kalian yang kalian suka gitu tadi aku beli selai ini atau butter ini di toko baking ya guys jadi ini semuanya instan isiannya kemudian setelah digulung kita potong pinggir-pinggirnya supaya lebih rapi aja nah seperti ini oke kalian bisa lihat ini udah rapi dan ini aku mau potong jadi tiga bagian aja nah ini aku potong jadi tiga bagian sama besar nah kemudian tiap bagiannya ini kita aku olesi dengan butter muka cream ini juga aku beli ya guys instan di toko-toko baking banyak silahkan dicari untuk selai isian roti sebagainya silahkan dicari disana nah nah setelah diolesi dengan cream kalian bisa eh kasih disini aku makasih mesis coklat seperti ini nah gampang banget kan guys gimana cara bikin roti gulung dan ini cantik banget hasilnya kalian bisa juga ini dijadikan ide jualan di tempat kalian di tempat usaha kalian kalau kalian kalian belum punya ide usaha nah ini aku kasih keju parut untuk roti gulung yang kedua aku kasih keju parut nah seperti ini kasih banyak-banyak aja karena mau dimakan sendiri gitu guys nah oke dan yang ketiganya ini aku kasih kacang tanah sangrai yang udah di grind gitu udah ditumbuk hal seperti ini nah semuanya udah siap guys tinggal dicicipin tinggal disajikan ini dia hasilnya roti gulung tiga rasa tanpa telur tanpa susu tapi hasil rotinya bener-bener wangi enak lembut empuk gitu pokoknya kalian harus coba di rumah dan kalau kalian berhasil silahkan komen di bawah video ini terima kasih sudah menonton video saya see you my next video bye bye selamat menikmati